Pak Jokowi ini kalau menurut wayang, itu figur Yudhistira, figur Puto Dewo yang enggak bisa marah. Bukan enggak mau, enggak bisa. Ini mungkin orang-orang yang misalnya ingin tahu betul, mungkin hubungi keluarganya. Kalau marah itu waku. Iya, enggak bisa. Jadi Puto Dewo kan enggak bisa marah. Bukan enggak mau, enggak bisa. Kembali kepada siklus ya. Memang sekarang ini, saat-saat ini, kita akan tertarik kepada figur Jaya Negara. Nah, saya tidak percaya kalau Jaya Negara dulu itu lemah. Enggak. Jaya Negara itu kurang kuat. Sudah dikader memang oleh Ratan Wijaya. Ratan Wijaya tidak lengah bahwa penerusnya harus, atau penggantinya harus penerusnya. Jadi orang yang mendukung kebijaksanaan Ratan Wijaya. Dan orang itu sudah siap. Nah, dan tidak akan terjadi keadaan tragis bagaimana nasib Ratan Wijaya. Karena sekarang ini sudah eranya berubah. Berubah. Beliau akan sukses. Dari negara ini. Karena memorinya jalan. Tahu. Apanya, Mbak? Memorinya. Memorinya pesan lampunya jalan. Tahu apakah kesalahannya dulu. Tidak akan diulangi lagi. Dia akan hati-hati. Dan akan lebih tegas. Ini. Dan melanjutkan kebijaksanaan pemerintahan sebelumnya. Ini. Ini yang sukses. Apanya ini menghantar kepada terbitnya Tribwana berikut. Berikut ayam puru dan kajam mata. Artinya, bisa kita simulkan begini. Setelah Pak Jokowi ini. Yang akan terpilih nanti masih kolega yang akan mendukung seluruh program-programnya Pak Jokowi. Betul. Iya, betul. Bukan orang yang kemudian dia kanternya atau lawannya. Bukan. 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 Jadi, sadar. Jadi, beliau itu orang yang sama. Jadi, baik Bung Karnoparto, terus Pak Jokowi. Ini paham sejarah. Dan penggantinya pun nanti paham sejarah. Sehingga paham. Apa dulu kekurangannya, kelemahannya akan tertutup. Justru menjadi sadar apa yang harus dilakukan. Nah, ini bagi lawan berbahaya. Tapi, lawan itu ada dua kan ya. Satu, ancaman dari luar. Kedua, rorongan dari dalam. Habis ini nanti. Jadi, ancaman dari luar, rorongan dari dalam ini akan dihadapi. Menurut saya negara ini. Itu dan sukses. Tapi, ini yang justru akan lebih memperjelas kita. Kita akan masuk ke abad. Apa ya? Abad kebesaran. Jadi, yang disebut dengan. Dengan apa ya? Dengan kejadian besar. Ini kembalinya kejati diri itu. Jadi, baik kerajaan bijaya maupun jayaan negara ini. Tirbuana dan ayam buruk. Ini justru kekuatan kembalinya jati diri itu sangat kuat. Sangat kuat. Ini. Jadi, Ini yang saya berdiri dari sikres teori. Kita tidak khawatir. Karena apa? Karena alam. Alam sudah sikresnya ke situ. Sikresnya. Nah, Sekarang gini lagi ya. Yang menarik lagi ya. Wayang. Wayang kulit. Yang khas Jawa. Ini. Yang digubah. Atau ditulis oleh sastrawan. Pujangga. Filsub. Kita pada zaman-zaman Mojopait itu. Mesti, Mesti anu. Selalu dikaitkan dengan figur-pigur yang ada. Figur-pigur yang ada saat itu. Misalnya ya. Ada. Arjuna Wiwaha. Nah, ya. Apa ya. Namanya itu. Kekal Kawin ya. Arjuna Wiwaha. Ini figur dari Erlangga. Jadi Arjuna Kawin itu. Itu Erlangga sendiri. Selalu begitu. Selalu begitu. Jadi, Semua. Raja-Raja Mojopait itu. Dianggap. Sama dengan. Raja Amerta. Belakang kalah. Akhirnya menang. Jadi. Lawan Mojopait dianggap. Ngasthina. Atau orang Sab. Atau Sabrang. Negara Sabrang. Ini, ini. Ini wayang. Wayang. Dan. Pada masa-masa. Kejayaan. Atau menjelang kejayaan. Memang. Sepertinya. Alam kita ini mempersiapkan. Jadi. Kalau kita dengan bahasa spiritual ya. Tuhan. Mempersiapkan. Tentu aja. Pada zaman Bung Karno. Pak Harto. Itu. Undang-undang. Atau peraturan. Dari. Pancasila. UD 45. Terus. Undang-undang. TAP MPR. Undang-undang. Terusnya itu. Itu. Kan dirubah. Di amendemen. Ya. UD 45. Zaman Reformasi ini. Sehingga. Tidak lagi. Kepala negara. Tidak lagi. Bisa berbuat. Sebagai bungkar. Baru apalagi seperti Harto. Tidak bisa. Contoh ya. Menghujat presiden. Itu. Kalau tidak salah saya ini. Tepak ya. Semacam delikat duan. Jadi kalau presiden tidak melapor ya. Tidak jadi perkara. Nah ini. Jadi lain dengan dulu. Mau simbol negara. Menjelekan sedikit. Tangkap. Karena itu simbol negara. Makar. Hukumnya. Nah. Sehingga. Sekarang dengan seenaknya. Orang menghujat. Presiden kepala negara. Tapi apa yang terjadi. Lupa Jokowi ini. Kalau menurut wayang. Itu figur yudhistira. Figur putra dewa. Yang tidak bisa marah. Bukan tidak mau loh. Tidak bisa. Ini mungkin orang-orang. Yang misalnya ingin tahu betul. Mungkin hubungi keluarganya. Kalau marah itu waku. Iya. Tidak bisa. Jadi. Tidak bisa marah. Bukan tidak mau. Tidak bisa memang. Di tempatnya orang-orang seperti itu. Oleh alam. Oleh Tuhan. Jika percuma. Dihirun yuk percuma kan. Gak semuring-muring. Ini. Dipaceng semua. Tidak bisa. Bukan dalam awam. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Marahnya malah. Kesannya tidak pantas. Tidak pantas. Marah lucu. Marah. Nah. Ini jitu yang memancing. Dalam wayang loh. Apa. Waktu zamannya. Dilantiknya. Yudhistira. Sebagai raja. Wah ini sudah mau diserang oleh Amart. Oleh. Oleh. Ngastino kan. Muncullah agul-agul di Tanah Jawa. Nah ini. Lahirnya. Untojo. Ini agul-agul di Tanah Jawa. Tidak terima. Nah. Agul di Tanah Jawa ini akhirnya. Untojo dikutu dari adik-adiknya. Gadut Baca dan. Unto Seno. Dikuti juga oleh Anoman. Terakhir dikutu oleh Bwisang Geni. Nah ini. Ini yang dimaksud oleh. Para peramal mungkin ya. Para pendeteksi tentang. Situasi. Politik. Negara ini. Kejadian besar. Munculnya ini. Munculnya ini. Sehingga. Yang bersangkutan. Tidak bisa marah. Tapi. Muncul. Bahasa. Wayang dulu. Agul-agul di Tanah Jawa. Agul-agul di Nusantoro. Ini muncul. Itu. Coba dibaca di. Di. Pewayangan. Itu. Ada cerita semacam itu. Ada cerita semacam itu. Nah ini yang. Yang menarik. Dan rupanya. Masa-masa sekarang. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Tapi. Biasanya kalau. Dalam wayang yang namanya. Bolo. Ngamarto. Ya. Itu. Tahu batas. Jadi. Sehebat apapun gerakannya. Dia tahu batas. Mana yang melanggar hukum. Mana yang tidak. Mana yang itu. Membuat. Apa ya. Situasi menjadi. Kacau. Dia bisa mengira-ngira. Sampai terjadi kekacauan. Tapi. Gerakannya masif. Gerakannya itu masif. Ini yang terjadi. Sehingga. Kembalinya kejati diri. Itu mulus. Mulus. Nah. Ini yang. Yang diharapkan oleh Bung Karno. Jadi tidak mengusik. Bung Karno itu. Di dalam. Beliau memimpin. Dan akhirnya. Turun dari. Dari. Dari singgah sana. Beliau sudah banyak. Menanamkan. Ajaran-ajaran. Yang pokok itu. Tidak boleh mengusik. Apa yang. Kondisi objektif. Masyarakat. Keberadaan agama. Ada Kristen, Hindu, Buddha. Cuma Bung Karno kan berpesan. Kalau jadi orang Hindu. Jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam. Jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen. Jangan jadi orang Yahudi. Ini batasan. Jadi kita tidak boleh menolak. Keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Tidak boleh menolak. Sesuai dengan. Dengan keadaan. Real. Masyarakat. Pada saat merdeka itu. Jadi. Yang ditanamkan. Cuma. Persatuan dan kesatuan bangsa. Ini. Cuma ini. Yang dipersanakan oleh Bung Karno itu. Nah. Yang kedua. Kalau. Kembali ke siklus lagi. Dan juga dikantikan dengan pewayangan. Karena. Sekarang era modern. Semua yang. Simbol-simbol yang. Ada pada masa lalu. Itu ditarik ke alam modern. Misalnya. Ada senjata Trisuraweda. Nah. Ini. Senjata. Yang dipakai oleh semua. Raja-raja pada zaman dulu. Modoh Pahit. Singosari. Daha. Kauripan. Nah. Setelah. Merdeka. Apa. Senjata Trisuraweda. Nah. Trisakni pembangunan. Pak Artut Trilogi pembangunan. Nah. Ini. 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 Ini sudah. Apa ya. Senjata. Di alam modern. Itu. Garis-garis. Besar. Pembangunan nasional. Nah. Ada. Istilahnya. Ekpolek. Soksebut. Hankam. Rata. Kalau Pak Bung Karno. Kalau Pak Harto. Eksobut. Hanukam. Nas. Jadi. Perlawanan. Semista. Perlawanan. Semista. Jadi. Kalau sudah. Dalam keadaan. Genting betul. Sudah. Jadi. Mempertahankan. Kedahatan negara ini. Tidak hanya. Kewajiban. TNI Polri. Tapi juga. Seluruh rakyat. Gerak. Ini namanya. Erkpolek. Susu Tuhan. Kamnas. Tuhan. Pemrata. Ini kosnya. Buah. Dapaharto. Ini. Rupanya. Tanpa. Komando. Si Kres itu. Mari masuk ke situ. Jika siap. Artinya. Siap menghadapi. Ancaman dari luar. Dan rongrongan dari dalam. Nah. Ini untuk mempercepat. Apa ya. Suksesnya pembangunan. Ini. Ini yang dikatakan tadi. Akan terjadi sesuatu yang besar. Ini yang besar. Dengan tanda-tanda. Nah. Semeru tadi. Mertus. Nah. Kalau dulu. Diikuti dengan lahirnya. Apa. Dia akan jaga jambatau. Sebagai maha patih. Dan lahirnya. Yang buruk. Nah. Itu si Kresnya di situ. Jadi memang mempelajari si Kres ini. Rumit. Harus jeli. Figur orangnya. Atau subjek-subjeknya. Dan situasi politiknya. Makanya Bukarno kan. Untuk mencederhanakan. Ada dua ini. Sosio nasionalisme. Dan sosio demokrasi. Ini. Situasinya. Situasi yang di masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat. Berpacar dalam negara. Tidak lebih dari ini. Sosio nasionalisme. Dan sosio demokrasi. Ini yang mewarnainya. Yang mewarnainya. Nah. Gini. Mbak Gadot. Saya sedikit merespon ya. Jadi kalau. Tadi kan Mbak Gadot mengatakan. Bahwa 2019. Menjadi. Tahun yang paling pas. Ya. 500 tahun. Sabtu palon kembali. Ditandai dengan periode keduanya. Pak Jokowi. Nah. Barangkali. Banyak spekulasi yang berkembang. Ketika kemudian seseorang itu. Apa itu namanya. Diingatkan untuk kembali ke jati diri. Oleh sesama manusia itu agak susah. Maka yang kalau kemudian yang mengingatkan adalah alam. Itu menjadi. Lebih. Lebih mudah. Dan lebih mengenal. Begitu. Muncul spekulasi. Bahwa. 2025 itu nanti akan terjadi sesuatu yang sangat. Mengerikan. Bahkan lebih mengeri. Dibanding dengan tsunami. Gunung meletus. Dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Nah. Apakah kemudian. Berdasarkan teori siklus. Itu memang benar-benar akan terjadi. Di tahun tersebut. Tidak mengerikan. Tidak mengerikan. Kenapa? Ini siklus. Siklus tidak mengerikan. Karena apa? Ini pengulangan sejarah. Dan kita sudah pernah mengalami. Tapi itu bencana alam apa enggak? Nah. Ini. Andai kata bencana alam pun. Ini damponisi deteksi. Nantinya. Jadi bukan mengerikan? Bukan. Kenapa? Kalau disebut besar betul. Kembali ke jantung diri itu besar. Sesuatu yang besar. Itu beruntuk kesadaran. Jadi kembali ke jantung diri itu beruntuk kesadaran. Bukan paksaan loh. Sadar. Karena memurnya di sini. Kembali. Tanpa mengganggu kondisi objektif. Tentang spiritual. Ada agama. Ada kepercayaan. Ini semua itu akan terawat. Dengan baik. Akan harmonis. Ini. Jadi itu. Besarnya di situ. Baca di situ. Karena ini juga mengacu kepada. Akan menjadi manusia suar dunia. Ini apa? Kalau ini kacu. Kan tambah jauh dari manusia suar dunia. Tambah jauh. Jadi artinya. Mbak Gatot meyakini bahwa. Jakarta tenggelam. Kurban di mana-mana. Berjatuhan. Ya kan. Air laut. Ya di seluruh pulau. Dan lain. Itu tidak akan terjadi. Tidak terjadi. Tidak yakin. Yakin. Itu gerakan manusia yang hebat itu. Gerakan manusianya. Itu. Kesadaran itu muncul. Muncul semua. Justru kalau kemudian itu terjadi. Menjadikan Indonesia sebagai merju suar dunia. Ngomong kosong aja. Tidak akan terjadi. Karena semuanya rusak. Rusak. Dan merju suar itu. Bukan terus kita. Superpol bukan. Menjadikan suar itu. Menjadikan suar itu kan petunjuk jalan. Kapal itu masuk pelabuhan. Biar tidak keliru. Ini kita ini sentral peradaban. Terima kasih telah menonton!